Hai everyone, welcome to La Baik Bongcah Zizun pun mulai menjalankan pengobatan yang menyakitkan itu Tim medis sudah di kamarnya dan mulai menyuntiknya Zizun muntah dan lemah setelah diberi obat Seperti sudah tidak ada tenaga lagi di tubuhnya Dokter menyembang hati kalau ini berlangsung selama beberapa hari Jadi tolong bertahanlah Zizun menjawab dia tidak apa-apa Jadi ayo kita lanjutkan ke tahap selanjutnya Zizun tiba-tiba muntah lagi Adiknya sangat panik dan membantunya Apakah kau sering bereaksi seperti ini? Tanyanya Zizun tidak menjawab Dia malah bercerita kalau semalam bermimpi tentang anak Zizun minta pada Chiyuan untuk melaporkan kegiatan anak setiap hari Dan memintanya memaafkannya suatu hari nanti Esoknya lagi Chiyuan kembali menggigit kedinginan Tapi kali ini sangat parah sampai-sampai wajahnya pucat pasi Tapi tidak lama kemudian Chiyuan merasa kepanasan yang terama sangat Profesor pun datang Chiyuan minta untuk menolong kakaknya Profesor menjelaskan ini karena kemarin Chiyuan minta dosis obatnya ditambah Zizun beralih gatel-gatel dan terus menggaruk badannya Profesor akhirnya menawarkan buat mengurangi dosis obat Tapi Zizun menolak Profesor kemudian minta perawat memberikan Zizun obat penenang Sekarang Zizun sudah tertidur dengan lelap setelah diberikan obat penenang Ana menemukan Zizun terbaring memenjamkan mata di sebuah kasur di vila yang mewah Ana mengira terjadi hal yang buruk pada Zizun Dia menangis keras dan membangunkannya Tangan Zizun bergerak perlahan dan memeluk Ana Ana kaget tapi senang ternyata Zizun masih hidup Zizun memegang tangan Ana dan berkata Aku tahu kamu akan datang dan tidak akan menyerah Ibu dan ayah Ana kelihatan tidak senang Mereka masih ingat dulu Zizun meninggalkan Ana begitu saja Ana membela kalau Zizun melakukan itu demi kebaikannya Zizun juga meyakinkan dia akan memperlakukan Ana dengan baik Dan Zizun sampai rela berlutut di depan orang tua Ana Ketika Ana mau membantu Zizun untuk berdiri Pandangan Zizun tiba-tiba buram dan dia terjatuh pingsan Ana menjadi sangat panik dan segera memanggil ambulans Dan Zizun langsung dibawa ke rumah sakit Zizun masih belum sadarkan diri Dokter memanggil Ana dan memberitahu Kalau Zizun pingsan karena belum makan berhari-hari Ana pun jadi merasa lega Dokter bilang jangan khawatir setelah ini Zizun akan dipindahkan ke ruang rawat Ana menemani kekasihnya yang masih pingsan Dia berharap ke depannya akan berjalan dengan baik Walaupun dia juga takut penyakit Zizun suatu saat akan kambuh Chiyan datang setelah mendengar kakaknya pingsan Ana minta untuk jangan khawatir Karena Zizun hanya pingsan karena kekurangan bola darah Zizun sekarang sudah sadarkan diri Dia merasa tidak berguna karena pingsan di depan orang tua Ana Ana menenangkan kalau dia baik-baik saja Dan hanya butuh istirahat beberapa hari Ana sudah mantap tidak mau pisah sama Zizun Zizun yang baru beres mandi tiba-tiba merasa pusing Dia bertumpuk ke dinding Ana menelofan menanyai kabarnya Zizun bilang dia akan segera tidur Setelah membuat ciuman jauh Zizun tepar di kasur dengan nafas yang memburu Besoknya Ana pergi ke villa milik Zizun Dan terkejut di sana kosong Ana jadi overthinking Jangan-jangan Zizun pergi lagi darinya Ternyata Zizun sedang dirawat di tempat profesor Qiyuan datang ke sana setelah menerima kabar kakaknya dirawat Profesor bilang kondisi penyakit Zizun semakin buruk Zizun sangat terpuruk sekarang Dia bertanya bagaimana kabar Ana Qiyuan menjawab semua khawatir karena dia tiba-tiba hilang Zizun sepertinya mau menyerah pada penyakitnya Bahkan dia berkata seharusnya dia tidak kembali kepada Ana Dia terlalu pede merasa dirinya sehat Tapi lihat sekarang kondisinya malah semakin memburuk Zizun minta Qiyuan menyampaikan permintaan maafnya kepada Ana Dan minta Ana menyerah untuknya Ping Fan menghubungi Qiyuan dan langsung menebak Apakah kakak kamu sakit Qiyuan pun langsung menangis Dari situ Ping Fan tahu tebakannya benar Ping Fan langsung memberitahu Ana Kalau penyakit Zizun parah sekali Ana mau mendonorkan darah dan sum-sum tulangnya kepada Zizun Karena golongan darah mereka sama Tapi kata Ping Fan Kemungkinan berhasilnya hanya 1% Ana segera terbang untuk bertemu Zizun Kali ini kondisi Zizun sedang koma Ana memperhatikan dengan sedih Lalu bertanya kepada Qiyuan Seberapa sulit yang Zizun alami Qiyuan menjawab sangat sulit Setiap malam dia tidak bisa tidur dengan nyaman Ana akan mendonorkan darahnya Qiyuan menjawab apakah itu mungkin Profesor bilang harus ada 138 item yang cocok pada darah Zizun Agar mendapatkan pendonor yang tepat Ana meneteskan air matanya Membayangkan betapa beratnya hari-hari yang harus dilalui Zizun sendirian Ana segera melakukan tes kecocokan darah ditemani oleh Qiyuan Sedangkan Zizun sekarang dalam kondisi koma Sebuah keajaiban Darah dan sum-sum tulang belakang Ana cocok dengan Zizun Ana dan yang lain mendiskusikan cara membunyuk Zizun Supaya mau operasi Ana berdiri dan mantap akan menemui Zizun Tapi pas sampai di pintu kamar ternyata pintunya dikunci Ana mengetuk pintu dan berteriak Zizun duduk lemas di balik pintu sambil menutup telinganya Ana gak kehabisan akal Dia menulis surat dan sangat menyuntuh Tentang perasaannya pada Zizun Ana mengirimkan surat itu lewat celah di bawah pintu kamar Zizun Zizun membaca surat itu tapi dia gak merespon apapun Sepertinya jiwanya udah hilang Ana terus menunggu di depan kamar semalaman tanpa lelah Dia gadis yang sangat teguh dan tegar Tiba-tiba sebuah gambar lucu keluar dari kamar Zizun Ana memperhatikan dan tersenyum senang Tandanya Zizun membalas suratnya dan setuju akan operasi Akhirnya operasi transplantasi sum-sum tulang belakang Tiba Ana dan Zizun sama-sama berjuang di meja operasi Selesai operasi Zizun masih koma tapi perlahan dia membuka matanya Profesor bilang selamat karena operasinya berhasil Zizun berterima kasih tapi kata profesor Jangan berterima kasih padaku Profesor keluar dan mendorong kursi roda Ana masuk ke hadapan Zizun Zizun sangat terharu sampai meneteskan air mata Ana tersenyum lembut Dia akhirnya berhasil menyelamatkan orang yang dicintainya Terima kasih telah menonton